Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam TAPagi Mitra TAP TV Selanjutnya kami akan menghadirkan informasi-informasi Niaga dalam Galeri Niaga edisi Sedil 10 November 2014, selamat menyaksikan Mitra TAP TV, kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban Karena terkait dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum difahami Padahal pemerintah memberikan perlindungan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya Talkshow dengan tema dampak psikologis KDRT terhadap rumah tangga yang sehat ini Diikuti oleh 300 orang yang merupakan perwakilan tokoh perempuan Dari 51 kelurahan dan 5 kejamatan Organisasi perempuan, aktivis perempuan dan mahasiswa Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber Yaitu Oki Asokawati, anggota DPR RI dan aktivis perempuan Serta Vera Kartika Giantari, adalah aktivis perempuan di KP2BGA Provinsi Jawa Tengah Diskusi ini sendiri dipandu oleh Febri Dipokusumo Mengatakan tujuan diadakan talkshow ini adalah agar perempuan memahami hak dan kewajibannya dalam berumah tangga Sehingga terbangun keluarga yang harmonis dan saling menghargai Talkshow KDRT ini merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun sosialita yang kedua Selain talkshow, sosialitas solo juga mengadakan kegiatan sosial lain Seperti pemberian troli bagi mbok gendong pasar gede Pemberian bantuan mini-counter, ketaman Al-Quran bersama anak yatim, serta penyelenggaraan malam amal Terti naik Kita mengadakan beberapa pediatan Yang antara lain adalah yang pertama itu Kita adakan evaluasi monitoring Yang pernah kita lakukan dalam pemberian atau perhatian Ini kontrol yang kita berikan pada perempuan-perempuan single-part Pada bulan api yang lalu Sipet evaluasi dan monitoring Yang kedua lagi adalah Pada tempat tanggal 27 Oktober, ulang tahun sosialita Itu kita ada mendoa bersama anak-anak yatim Sekaligus keataman anggungan di sekretarian sosialita Yang ketiga adalah talkshow ini Yang kita hadirkan yaitu Pembicara General Sumer yang dari Jakarta Dan juga dari Semarang Ibu Uki Asokawak dan juga Ibu Uki Bantunya Puncak daripada ulang tahun sosialita Itu pada tanggal 5 November besok Itu kita akan adakan acara cerita dan gara dunia, di mana penggalangan gara ini nantinya akan kita salurkan untuk program-program sosialitas yang akan datang. Dunia pendidikan tak lepas dari perhatian PT Bakri Balding Industries atau BPI, sebagai perusahaan lokal bereputasi internasional yang ingin turut serta mewujudkan bangsa. Dalam perjalanan bisnisnya turut berperan serta mendukung kemajuan dunia pendidikan, bukti nyata perserawan dalam mewujudkan peran sertanya adalah melalui program Community Development Bakti BPI untuk Indonesia, Seremoni Penandatanganan Kerjasama Industri Sekolah. Program Community Development Bakti BPI untuk Indonesia merupakan bukti keseriusan BPI dalam menunjang pendidikan dan masa depan pelajar, sehingga saat lulus sekolah mereka tak perlu kesulitan mencari lapangan kerja. Seremoni kerjasama ini merupakan kelanjutan dari program pengembangan komunitas BPI di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan, khususnya sekolah menengah kejuruan SMK. Di sini perserawan mengembangkan kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BPI dengan 3 SMK, yakni SMK Negeri 2 Klaten, SMK Negeri 2 Sragen, serta SMK Negeri 2 Wonosari. Ada pun tujuan utama program Community Development Bakti BPI untuk Indonesia adalah sebagai gerbang pengembangan kerjasama jangka panjang. Tidak hanya sebatas rekrutmen siswa, namun diperkaya dengan aktivitas lainnya. Seperti memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pelatihan guru hingga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui workshop di masing-masing sekolah. Program hari ini dengan ditata-tata akhirnya 3 buah EMU BPI dengan 3 SMK Negeri 2 di Monosari, Seragen, dan Klaten adalah sebagai wujud program link and match antara industri dengan sekolah. Dan khususnya ini dikaitkan dengan recana pengembangan ekspansi dan juga pengembangan produk daripada BPI ke depan. Dan diharapkan dengan kesiapan tenaga kerja, teknologi, ataupun infrastruktur lainnya yang dikerjasamakan ini, mungkin akan membuat persiapan kita untuk ke depan jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton! Bersama dengan TA Enterprise Kecap Lombok Gandaria kembali menggelar kegiatan Senam Bersama yang bertajuk Minggu Sehat Bersama Kecap Lombok Gandaria. Senam Sehat ini dilaksanakan di depan gedung DPRD Sukoharjo pada hari Minggu 21 September 2014. Bersama dengan warga masyarakat Sukoharjo, Kecap Lombok Gandaria memberikan teladan untuk hidup sehat dan berolahraga. Dari PT Lombok Gandaria ikut berpartisipasi dalam acara Minggu Sehat bersama TATV di Calvri Dsukoharjo. Dalam acara ini kami membawakan produk-produk dari PT Lombok Gandaria yaitu Kecap Nanis Lombok Gandaria dengan program Paket Demat 5000. Kecap Lombok Gandaria yaitu Kecap Nanis Lombok Gandaria yaitu Kecap Sehat. Kenapa Kecap Sehat? Karena prosesnya masih alami, mempertahankan proses yang masih 4 bulan, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan satu-satunya kecap yang sudah ber-SNI di Indonesia. Kecap Lombok Gandaria yaitu Kecap Nanis Lombok Gandaria aman dan nyaman untuk dikonsumsi oleh semua akar. Mitra TATV Mitra TATV tahukah Anda banyak manfaat yang diberikan buah belewah? Seperti buah yang lain, buah belewah memiliki manfaat khas untuk kesehatan kita. Buah belewah sangat populer untuk digunakan dalam campuran es buah. Selain itu juga dibuat sebagai puding, kue, dan lain-lain. Buah ini sangat banyak mengandung air yang dapat menggantikan cairan tubuh kita yang hilang. Selain itu, belewah juga mengandung serat alami yang baik untuk kesehatan. Untuk itu, tidak usah diragukan lagi tentang manfaat buah belewah untuk kesehatan. Buah belewah juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan jantung, mampu mencegah timbulnya kanker dalam tubuh kita, meredakan demam yang tinggi pada anak maupun orang dewasa, tinggi akan beta-karotin yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, mencegah terjadinya radang usus, dan belewah juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga selain menyegarkan, buah belewah juga bisa mengenyangkan. Wow, selamat mencoba! Mitra TA TV tak terasa tibalah kita dalam penghujung acara Galeri Niaga. Sebelum berpisah, terimalah kalimat bijak dari Ernest Neumann, seorang musikolog ternama Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyanyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. TA TV masa kini dan tetap berbudaya Mitra TA TV informasi niaga dalam Galeri Niaga menutup perjumpaan kita dalam program TA Pagi edisi hari ini Senin 10 November 2014 yang bertempatan dengan Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan, jangan pernah lupa akan pengorbanan dan perjuangan para pahlawan bangsa termasuk pahlawan-pahlawan dalam keluarga kita ini. Saya Sene Herpam, mewakili sekedar guru yang bertugas pagi hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.